Intro Yang cantil, tapi dari dulu kan suaranya sampai sekarang tetap seperti itu ya Maksudnya suka ada ngerasa sakit gitu gak sih teriak-teriak gitu Oh iya, gak usah pake ini ya Gak usah, gak apa-apa pake itu aja klipon Ya pada kalau terlalu diforsir pasti ada momen-momen sakit, capek gitu kan Apalagi kalau perjalanan jauh, tidur gak enak, itu udah pasti ngaruh ke suara ya Ngaruh ke suara Kang Candil ada yang bilang katanya kualitas suara Kang Candil ini menurun Kita mau lihat dulu ya Seperti yang ini dia Yang narasi, narasi ngomong karena faktor U Kayak terlalu, gak terlalu menyudutkan kesan Gak boleh ya itu, parah banget Yang narasi itu kayaknya harus dilenyapkan Harus dirukiah kayaknya ya Jadi gimana Kang Candil bener ngerasa kualitas suara itu menurun Iya, kalau gak latihan otomatis turun Karena kan ya pita suara kan dari otot, dari segala macem juga kan Bukannya instrumen kayak gitar segala macem gitu Tapi ya itu mau ngomongnya memang mesti di maintain ya Jadi begitu kemarin pandemi, boro-boro mikirin nyanyi kan Ini gimana nih, mesti bisa menyambung hidup gitu kan Jadi kita ngerjain yang lain, jadi lupa nyanyi Pada akhirnya udah mulai membaik, ada kesempatan buat nyanyi Pas gue coba lagi, powernya kok turun ya gitu Akhirnya udah, habis itu gue latihan terus sampai sekarang gitu Oleh, jadi biar balik lagi kenya Disa balik lagi ya Ya, sama itu pun ya Aku rasakan dua tahun pandemi ini aku gak nyanyi suara aku gak bisa nembak gitu Dulu aku kalo nyanyi si, si, si Cinta, bagiku empadu Suaranya bagus tapi lebih bagus lagi gak usah nyanyi deh Jadi gitu ya tapi kalau misalnya Kang Candi ada makanan khusus yang biasa dikonsumsi supaya suaranya bisa maksimal bisa prima gitu Sebenernya kalau untuk dalam waktu jarang deket gak ada pantangan apa-apa ya Pas udah mau deket mau manggung aja biasanya jangan terlalu yang berlemak gitu Jangan terlalu berlendir kayak makan Jangan sering ngomong Makan bekicot gitu ya dihindari Makan bekicot karena berlendir yang gak bagus Lendir yang gak tau sih Tapi pernah gak ketika udah lama gak manggung karena masa pandemi ya tiba-tiba ada job nyanyi terus mungkin ada beberapa nada yang gak sampai gitu Ada tapi tinggal dibelokin aja diimprove aja gitu sama tarian-tarian mungkin ya Jadi teralihkan gitu merhatikan orang gitu Dan enaknya paling standar sih ya kita kasih ke penonton buat nyanyi Cari aman ya Cari aman kasih penonton siapin buat tarikan berikutnya gitu Betul Tapi kalau misalnya aktor misalnya kamu nih Ridwan Gani ya Kalau acting gitu misalnya udah lama gak di asa udah lama gak ber-acting gitu itu sama juga gak sih Buat kualitas atau kemampuan untuk ber-acting itu turun juga gak sih Kemampuan-kemampuan sih kalau acting kan kita ya kayak biasa aja Jadi acting tuh bukan kemampuan sebenernya Gimana cara kita relax gimana caranya kalau buat aku ya Nangkep skenario itu maunya apa logiknya gimana udah tuh rasain mainin hidup gitu Yang biasanya tuh yang ada malah nervous Kalo aku ya Iya itu betul Jadi udah lama ngomong-ngomong depan kamera kok gini ya rasanya Tapi gimana ya maksudnya gini kan aktor juga kan manusia ya bukan cuman rocker yang manusia ya Aktor juga manusia punya rasa punya hati bahkan punya masalah Kalo lagi ada masalah moodnya lagi gak bagus harus acting depan kamera itu kamu ngilangin ya gimana untuk moodnya gak bagus itu Ya kemarin ini baru kejadian Aku sampe bilang sama sutradaru Sorry pak ini beneran secara dialog aman Cuman lawan main pun akhirnya protes Wah lu kenapa sih mata lu tuh ngeliat gua tapi gak di gua Gak disini Terus sutradaru ayo wan fokus Aman dialog Emosi aman Maksudnya Muka aman cuman mata doang yang keliatan Terus akhirnya dibilangin sama sutradara Ada apa coba duduk dulu Gak tau bang gue sendiri gak tau ada masalah apa Sometimes emang there is something yang lu gak bisa kontrol Dan gue tuh gak tau apa Kasih gue break setengah jam atau gak sejam Kalo aku maaf biasanya Ngudut dulu Terus sambil diem dengerin musika atau apa Ngopi atau gak bawa tidur Baca komik atau gak main game Aku banyak Pengalihan masalah tuh banyak Sampai akhirnya moodnya dapet lagi ayo jalan Wah Betul waktu dulu Setiap orang pasti punya cara masing-masing Ya sama kayak bang Candil Kita belokin dulu Jadi lupa masalahnya Iya 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 Setiap orang punya cara masing-masing Termasuk cara yang satu ini Kang Candil Ada seseorang yang kayak Katanya mau menurunkan tahta Candil Jadi Raja Roker Raja Roker Raja Roker Kita mau lihatlah siapa yang mau menurunkan tahta Candil Ini dia kita sambut bersama-sama Candil Ubi Kumu Raja Rismatic Raja Racer Jangan samakan gemar Pisa mau nadpih Raja Raja Ressa Aku punya hati, jangan samakan dengan pisau belate. Itu ambulan namanya. Aku kayak suara ambulan sih, Rina coba. Ini siapa ya? Aku memang belum beruntung. Coba kenalkan sama kita, kamu ini siapa namanya? Aku Candil Ubi Ungu. Kenapa Candil Ubi Ungu kayak gini ya? Ya saya juga gak paham konsepnya apa. Jadi ini apa, ini ceritanya ini apa, ini ubinya? Ya untuk lebih jelasnya mungkin nanti baik teman saya Lauren makan mu. Kamu nama-nama terkenalnya Candi? Nama terkenalnya? Saya? Kalau di panggung? Ya. Enggak, salah. Kamu gimana sih? Saya kalau di panggung dipanggilnya Sirgo Banggosio. Siapa aja boleh naksir berarti ya? Ya, gula-gula jawa. Emang prestasi kamu apa sih? Prestasi saya? Ya. Ya saya mah cuma bisa ngegibahin orang. Ya album saya kamu gak tau ya? Yang mana? Udah banyak banget loh album-album saya. Apa judulnya? Yang paling hits itu? Yang mana? Yang paling hits banget. Yang mana? Perawan janda? Abang pilih yang mana? Katanya... Sekarang masih janda atau masih perawan? Siapa? Ini. Saya juga gak paham saya perawan apa janda? Coba kakaknya kamu mau ngalahin Candi. Ya Rokan. Siapa? Kamu kan mau ngalahin. Enggak sih gak ngomong gitu kamu dari siapa? Dari dia tuh. Gak berani ya? Gila Rokan ada orangnya gak berani. Enggak bukan. Yang ngomong gitu siapa? Katanya kamu mau ngalahin. Katanya kamu mau ngalahin. Katanya siapa? Dia. Dia tuh siapa? Gak tau itu dia siapa tadi. Saya gak pernah ngomong gitu loh. Saya dateng kesini mau kolaborasi sama Candi. Gak ada yang mau ngalahin. Gimana sih? Kamu gak berani ketemu orangnya langsung? Bukan. Saya sama Gang Candi itu berteman. Katanya ingin menurunkan tohta seorang Rokan Indonesia Mas Candi loh. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Tadi yang ngomong VO itu loh tadi. Iya tadi dia katanya bilang lu mau ngalahin. Gak ada itu salah dia aneh. Coba kamu mau ngapain sekarang? Saya? Iya. Saya mau nyanyi. Coba nyanyi kalau gitu kolaborasi sama Kang Candi ya. Saya minta Demayor ya. Coba mulai gue apa? Kurang naik satu. Turun satu. Sing Kommar! Okay. Mike, Hakar Mika Sam. Coba 제가 Mia은 강al. I'll do the thing for myself. Pass. 인이 tak 15-0,ن-9. sekarang kita battle ya antara dan juga kamu suara yang paling melengking sama Ridwan Gani juga ikut suka suara melengking nah sekarang kita mulai diantara kalian tuh sebenarnya nggak bisa suara melengking jari saya karena dia kalau narasi suaranya suka melengking kamu sebelah sini Ujuz ya oke Ujuz sebelah sini kita mulai dulu ini siapa Ujuz kreatif kita iya coba kan candil dulu kan candil suara melengking kemudian sambut oleh Nazar kemudian Ridwan Gani terakhir Ujuz siap ya silahkan jadi abis dari saya dilempar ke sini langsung saja ya oke ya 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 15 15 16 20 15 14 15 16 Jus, jangan kicapin itu, Guts. Jangan kicapin itu, Guts. Perlihatkan jati dirimu yang sesungguhnya. Habis... Nah, itu baru benar. Masa suara mewah lu keluarin barusan. Ujus, inget kan? Satu. Ya, coba. Kita lagi live dan kamu pakai seragam. Sekarang ini rocker juga manusia. Coba, Ujus. Coba. Bersama dengan... Cal Candil. Ujus. Cal Candil. Rocker juga manusia. Punya rasa. Punya hati. Jangan sama terdengar. Bisa melatih. Rocker juga manusia. Punya rasa. Punya hati. Jangan sama terdengar. Bisa melatih. Teman, Masa. Kedriwakan... Step 4 katnya kalian ada nomin. Ehh, ketawanya laki lu maser tangannya ini. Desa ketawanya begini. Nggak. Minima kalau mau begini menginirim. Jadi hanta metal, gitu. Terima kasih banyak, ujus luar biasa ujus ya. Kita tuh bangga banget ya. Kita bangga banget punya nining ya. Nining yang barusan ya. Kang Candil, kalau Kang Candil juga kangen buat ngeband, kita juga punya bintang tamu yang lainnya. Ini juga bandnya lagi merajai tanggal lagu, apalagi viral banget lagu. Assalamualaikum. Ini udah. Jangan gitu terus dong. Ini begini udah. Iya. Udah gitu terus sampai akhir ya. Baik. Oke kita akan langsung hadirkan. Ini dia band yang lagunya merajai media sosial. Tapi ada VP nya dulu ya guys. Ini dia mereka. Dan ini dia Dady Dobe. Terima kasih ya. Butang dan Dady Dobe, Selamat pagi Dady Dobe. Selamat pagi Dady Dobe. Terima kasih banyak Kang Candil. Siapa Dady Dobe boleh duduk dulu ya. Terima kasih ya. Luar Dady Dobe kami semua di sini mau mau mengucapkan. Terima kasih. Terima kasih ya Al sudah menyempatkan lagunya datang. Kemudian pagi pagi. Lagunya lagi viral banget. Luar biasa. Selamat ya. Tapi kita mengenalan dulu coba sama satu persatu personilnya. Dari yang sebelah sini ada siapa namanya. Saya Rudy Basis. Rudy Basis. Ada siapa? Saya Gray. Gray. Gray? Mas Gray. Vokal. Oh, Gray vokal. Untung Karen Delano gak hadir hari ini. Gak apa-apa. Kalau hadir, nanti rambutnya dipindung sama dia. Ada siapa lagi? Ocak di gitar. Ocak di gitar. Ini siapa ini? Aku Fenty Makeup. Kok cuma bertiga, bukannya harusnya berlima ya Nedino itu? Pecah ya? Udah pecah. Belum ya? Yang 2 sudah punya bisnis masing-masing, jadi... Oh, udah pecah. Oh bener, udah pecah. Enggak, soalnya si Akangnya pak bukannya, bukannya bingung. Bukannya ini baru. Berarti kan mau pecah, urus sandwich ya? Bukannya baru, ini brand. Enggak, kita udah 10 tahun ya? 9-10 tahun ya? Oh, jadi ini lagu udah 10 tahun? Oh, 9 tahun. Oh, emang kalau lagu yang berkualitas itu memang seperti itu? Everlasting. Everlasting, iya. Karena yang langsung ledak, bak, itu belum tentu. Betul, benar, benar. Ini kita mau kasih lihat dulu lagunya. Ciptaan dari Dadido yang viewersnya sampai 33 juta viewers. Aca, Aca, Nehi, Nehi. Ini vokalisnya yang udah keluar? Iya. Ya Allah, kenapa? Belagu loh. Oh, kezekinya. Tapi Alhamdulillah mungkin setelah keluar langsung ledak. Bukan, kan dia pas lagu Aca-Aca ini dia udah ada. Sebenarnya formatnya kita 2 kali memang. Betul. Dia salah satunya, saya satunya. Oh. Oh ini versi muda, ini versi udah oldnya masih benar semua. Gak, dia kan ngetop lagu ini gigit. Dia ngetop gara-gara lagu ini. Iya. Dia berterima kasih. Baya banget loh. Eh sabar, 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 sabar. Tuh lihat, 2012 lagunya pertama kali dirilis di YouTube ya. Sekarang viewersnya 33 juta totalnya. Oh. Reaksinya gimana teman-teman Dadido Band ketika tahu, Wah sekarang lagi viral banget sampai lebih dari 30 juta viewers. Penang banget. Alhamdulillah. Gak, gak disengah-sengah gitu kan. Tapi sampai sekarang masih berhubungan baik dengan Boss, Naga Suara. Masih. Masih, masih. Pak. Rahayu. Halo Boss. Halo, Rahayu.